Selamat pagi, Narasi People! Narasi Pagi kembali hadir dengan berita terkini bersama aku, Deborah Mulya. Pertama, ada update terkait demonstrasi 11 April di gedung DPR RI dan sejumlah daerah lain yang berakhir icu. Terkait pemilu 2024, ada Jokowi yang request budget pemilu. Selain itu, ada Elon Musk yang tolak posisi direksi di Twitter. Dan terakhir, tim futsal Indonesia yang bakal gak ikut SEA Games 2021 di Vietnam. Mari kita simak informasi selengkapnya. Demonstrasi 11 April 2022 kemarin berakhir icu. Polisi juga harus nembakin gas air mata untuk bubarin NASA. Bahkan ada insiden pemukulan terhadap ADR Mandung. Unjuk rasa yang dipimpin BMSI ini berlangsung di depan gedung DPR dan menghadirkan sekitar seribu mahasiswa dari sejumlah kampus. Ribuan aparat dikerahkan untuk mengamankan demo. Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Fadil Imran menyebut total ada 5.626 personel gabungan BRIMOB dan Kodam Jaya yang disiagakan di patung kuda. Sedangkan 1.200 personel gabungan ditempatkan di gedung DPR RI. Mahasiswa berhasil bertemu dengan Wakil Ketua DPR, Suf Midasko. Ia menjanjikan bahwa DPR dan MPR tak akan mendukung wacana Presiden 3 periode. Dan kami meminta agar naik di atas mobil komando. Dan akhirnya bisa diterima pada waktu itu dan kita memberikan kajian dan tuntutan kita. Dan juga kita memberikan simbolik kepada pimpinan DPR RI, yakni Wakil Ketua DPR RI yang hari ini mewakili Wakil Rakyat. Dan kita berikan korek kuping gitu. Jadi maksudnya adalah untuk ke depan agar selalu mendengarkan aspirasi rakyat. Namun tak cuma mahasiswa. Ada juga elemen lain yang ikutan demo. Rombongan STM juga ikutan dan mereka mulai bergerak dari depan TVRI. Ada pula embak-embak yang ikutan demo, nuntut harga-harga diturunkan. Punjuk rasa ini juga diduga disusupi pihak-pihak yang enggak bertanggung jawab. Ratusan masa tanpa atribut mahasiswa memprovokasi dengan membakar ban dan melempar benda ke halaman DPR. Beberapa polisi terluka akibat lemparan barang dan kekerasan oleh masa. Padahal sebelumnya para mahasiswa mulai mundur setelah ditemui Wakil Ketua DPR Suf Midasco dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Polisi pun akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan masa. Insiden pemukulan juga sempat terjadi. Ade Armando diamankan polisi karena jadi korban kekerasan masa. Ade Armando bahkan ditelanjangi dan dipukuli sampai babak belur oleh masa yang tak pakai almamater. Beberapa pengeroyok pun sudah ditangkap. Hari ini kepolisian akan kembali menangkap beberapa pelaku lainnya. Aduh, ricuh lagi, ricuh lagi. Niatnya demo baik-baik malah jadi begini. Buat Pak Polisi tolong diusut ya provokatornya. Gak cuma di Jakarta saja, demo mahasiswa juga dilakukan serentak di beberapa kota lain. Di Makassar, demo berakhir ricuh. Terdapat masa yang melempar batu ke polisi selama aksi digelar di depan kantor DPRD Sulsel. Demonstran yang berusaha menerobos gedung DPRD pun dipukul mundur polisi dengan gas air mata dan water cannon. Namun mereka masih belum berhenti melempar. Bahkan ada pula anak tanah yang melayang ke aparat. Selain di Makassar, demo 11 April di Palembang juga berakhir rusuh. Unjuk rasa ini digelar di depan gedung DPRD Sulsel. Mahasiswa menuntut hal yang sama. Seperti penolakan perpanjangan masa jabatan presiden. Polisi sempat membubarkan paksa masa karena situasi yang sudah tidak kondusif pada pukul 13 lewat 45 menit. Setelahnya terjadi kericuhan pada pukul 15 lewat 17 menit karena ada provokasi. Polisi pun akhirnya menangkap beberapa orang yang diduga jadi provokatornya. Mirip kayak di Makassar dan Palembang, demo di Yogyakarta juga memanas. Unjuk rasa berlangsung di titik 0 km Yogyakarta dan melibatkan banyak aliansi mahasiswa seperti HMI, GMNI, dan KAMI. Masa sempat terlibat saling dorong dengan kepolisian karena ingin menutup jalan di sisi utara titik 0 km. Selain itu, aparat di beberapa wilayah juga menangkapi sejumlah siswa sekolah menengah yang akan ikut aksi. Di Jakarta, polisi menangkap puluhan siswa di beberapa titik, seperti monas dan patung kuda. Bahkan beberapa di antaranya ada yang membawa senjata tajam. Sebelah siswa di Kelapa Gading juga ditangkap saat berangkat menuju lokasi demo di gedung DPR. Semoga aspirasi yang disuarakan bisa tersampaikan dengan baik ya. Gak tereduksi dengan kericuhan yang terjadi. Dua tahun lagi, 2024. Pemerintah mulai siap-siap rencanain pemilu. Gak kelupaan Pak Jokowi udah request anggarannya juga nih. Total anggaran pemilu 2024 yang diminta Jokowi sebesar 110,4 triliun rupiah. Jokowi pun membagi anggaran untuk KPU sebesar 76,6 triliun dan Bawaslu sebesar 33,8 triliun rupiah. Kemarin sudah disampaikan saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar 110,4 triliun KPU dan Bawaslu. KPU-nya 76,6 triliun rupiah dan Bawaslu-nya 33,8 triliun rupiah. Bila dibandingkan dari pemilu tahun 2019, anggaran 2024 dari Jokowi meningkat 4 kali lipat. Total pemilu 2019 hanya memakai anggaran senilai 25,59 triliun rupiah. Jumlah ini terbagi sejak persiapan awal pemilu pada tahun 2017. Sedangkan pada pemilu 2014, anggaran pemilu masih berada di angka 15,62 triliun rupiah. Melihat peningkatan masif ini, perlu dan meminta agar anggaran 110 triliun harus transparan. Sebab dana pemilu berasal dari uang rakyat. Tapi yang terpenting adalah anggaran pemilu karena dia menggunakan dana publik, pembahasannya dan peruntukannya itu harus dipastikan jelas, terbuka, transparan dan akuntabel. Kita ingin kebutuhan pemilu dibiayai dengan memadai, dengan layak. Tapi juga bukan berarti kemudian bisa dititipi oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya pragmatis, apalagi transaksional ya. Karena kita sangat ingin pemilu dan kita ingin memastikan pemilunya tidak ditunda atau tidak digeser jadwalnya, tidak ada perpanjangan pengundaan. Dan akhirnya justru hal-hal yang sifatnya krusial seperti efektivitas efisiensi dan akuntabilitas anggaran justru malah tidak terawasi, terabaikan dan tidak terpantau. Kok biayanya bisa bengkak banget? Soalnya pemilu presiden rencananya bakal diadakan barengan pemilihan DPR-DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota. Kalau dari KPU, mereka bilang di tahun 2024 bakal banyak pembenahan sarana-prasarana kantor dan menambah honor badan ad hoc. Gak kelupaan, KPU juga bakal siapin fitur-fitur teknologi baru untuk pemungutan suara. Wah, anggaran pemilunya gede banget. Karena ini pakai uang rakyat, yuk transparan yuk anggarannya. Sambil terus kita kawal dari tangan-tangan akal ya. Abis beli saham, Elon Musk ditawarin buat jadi Dewan Direksi di Twitter. Nah, tapi tawarannya ditolak lho. Kabar ini disampaikan langsung oleh CEO Twitter Perek Agrawal di akun resminya. Perek bilang dirinya sudah berdiskusi panjang. Namun Musk tiba-tiba menyatakan tidak akan bergabung. Padahal sebelumnya, Musk sudah diajukan menjadi Direktur Kelas 2 dalam Dewan Direksi sejak minggu lalu. Penunjukan ini usai Musk mengakuisisi saham Twitter sebesar 9,2 persen atau setara 73.486.938 saham. Totalnya 2,89 miliar dolar AS. Akuisisi saham ini membuatnya jadi pemegang saham individu terbesar di Twitter. Habis Musk masuk ke Twitter, harga saham Twitter pun langsung naik 27 persen. Pembelian ini dilakukan 2 minggu setel Musk mengkritik Twitter perihal kebebasan berbicara di akun pribadinya. Orang kaya mah bebas. Udah beli saham, ditawarin jabatan berpengaruh, malah ditolak. Ada yang mau gantiin? Timnas Futsal Indonesia baru aja jadi runner-up di Piala AFF. Tapi, Kemenpora tetap gak mau kirim cabar futsal ke SEA Games 2021 di Vietnam. Lah, kok gitu? Kemenpora memutuskan untuk tidak mengirimkan timnas futsal Indonesia ke SEA Games 2021. Mereka bilang kalau cabar futsal gak diberangkatin karena gak berprestasi dan gak berpeluang meraih medali. Nah, namun ternyata banyak yang gak setuju nih sama Kemenpora. Habis ramai pernyataannya, akun Instagram mereka langsung diprotes netizen. Per 11 April 2022, seenggaknya postingan terbaru Kemenpora udah diserbu 3 ribuan komentar. Banyak yang bilang justru futsal Indonesia itu lebih berprestasi dibanding sepak bola lapangan gede. Pernyataan ini valid sih. Timnas Putra pernah juara AFF plus peringkat dunia yang cukup baik. Tim futsal Putra sendiri sekarang berada di peringkat 45 dunia dan 10 Asia lho. Oh, jadi ini yang dianggap Kemenpora gak berprestasi. Sedangkan untuk timnas perempuan, mereka pernah meraih perunggu pada SEA Games 2017 dan mencapai perempat final Piala Asia 2018. Gara-gara gak diberangkatin pemerintah, Ketum Federasi Futsal Indonesia Haritanu Sudibyo sampai bilang bakal berangkatin tim futsal pakai dana pribadi. Nah, gak cuma futsal, ada belasan cabur lainnya nih yang gak diberangkatin. Alasannya sama, yaitu gak ada berprestasi dan dianggap gak bakal dapet medali. Mulai dari cabur bola tangan, dansa, hingga biliar gak bakal berangkat. Cabur yang lagi dualisme kayak tenis meja pun juga. Gak cuma itu, Kemenpora juga membatasi kuota atlet esports yang dikirim ke SEA Games. Empat nomor pertandingan dipangkas dengan alasan tak adanya prestasi. Padahal para atlet sudah ikut tahap seleknas hingga pelatnas. Yang berprestasi gak dapet kesempatan, apalagi yang belum punya prestasi. Pemenpora, kalau gak dikasih kesempatan, gimana caranya bisa berprestasi ya? Kabar tadi sekaligus menutup narasi pagi hari ini. Besok, narasi pagi bakal kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram narasi Nyisrum dan Mata Najwa. Selamat beraktifitas, tetap semangat puasanya, dan sampai jumpa!